Bagaimana kalau senar itu direbus bang? Apakah bagus? Ya memang ya, saya juga dulu pernah menggunakan metode itu ya. Yang pertama ya, ini senarnya kan kita cabut dulu ya, lalu digulung ya sehingga muat dalam satu kuali begitu ya. Nah kita rebus air, lalu masukkan, diamkan selama kira-kira 15 menit. Nah setelah itu diangkat dan dikeringkan ya, harus benar-benar kering. Memang hasilnya juga bagus ya, si senar itu bisa seperti senar-senar yang baru ya, baru kita pasang. Jadi ada beratnya itu lebih terdengar gitu ya, daripada senar yang memang sudah lama ya. Tapi itu ada sih batasannya ya, jadi jangan terlalu sering juga. Ya maksimal dua kali lah di rebus itu. Nah selebihnya senar itu sudah mulai kehilangan kelenturannya ya, jadi kurang bagus sih. Ya itu ya, apalagi kalau di gitar atau bass yang menggunakan fret ya, itu akan terlihat, jadi ada bekas gesekan ya di sini ya. Kalau kita kebanyakan tadi ya di rebus itu ya. Maka kadang-kadang penempatan senar itu tidak sama persis seperti waktu kita pasang pertama. Begitu, ya jadi bisa bagian yang terkikisnya itu ada di depan, asalnya kan di belakang ya. Nah itu juga akan mempengaruhi nanti dalam permainan bass gitar. Jadi akan lebih ya melukai ya, melukai tangan gitu. Nah untuk senar nilon bagaimana? Nah senar nilon juga ya kurang lebih sama ya. Ini perawatannya. Nah untuk senar nilon ini, ya terus terang saja, yang saya pakai ini kan senar tipworn ya. Tipworn itu jadi bahan di dalamnya itu bahan nikel, lalu dilapisi oleh nilon, dililit oleh nilon. Ini sebenarnya tidak banyak perawatan ya, yang justru lebih banyak perawatan itu senar yang nikel. Apalagi senar nikel itu kan ya kalau kena air ya bisa karatan ya. Kalau ini ya masih terlindungi ya, terlindungi oleh nilonnya. Ini juga sebenarnya ya lebih lama ya masa pakaiannya. Ini saya pakai senar ini juga sudah sekitar berapa tahun ya, tiga tahun lah. Nah tapi masih menghasilkan suara yang suara yang mellow ya, seperti ini. Kalau senar yang nikel, itu kan lebih berat ya, apalagi yang stainless. Nah itu ya. Jadi kalau senar yang seperti ini, ya tidak banyak rewelnya begitu. Karena ya feelnya kalau dimainkan lama juga masih enak-enak aja ya. Karena sound karakternya yang mellow dan tidak membutuhkan banyak treble ya. Terima kasih telah menonton!